Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunya Jelativa dari kelas 2C dengan NIM 2108-3000065. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Print Server dari mata kuliah manajemen jaringan dasar oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Ronald David Marcus, S.Kom, M.Kom. Pertama adalah pengertian dari Print Server. Print Server adalah perangkat yang memungkinkan untuk berbagi printer dengan banyak komputer. Ini adalah adapter standalone yang terintegrasi dalam printer ataupun router. Saat diaktifkan, Print Server akan memungkinkan printer untuk terhubung ke dalam jaringan lokal daripada suatu komputer itu sendiri. Printer kemudian dapat diakses oleh beberapa perangkat, termasuk komputer Mac dan Windows, bagai network printer. Print Server tersedia dalam berbagai jenis. Sebagian besar memiliki port USB yang terhubung langsung ke dalam port USB printer. Namun, beberapa printer server juga dapat terhubung ke Ethernet atau port parallel printer. Print Server dengan kabel menyertakan port Ethernet untuk menghubungkan langsung ke dalam router itu sendiri. Sementara dalam versi wireless dapat terhubung ke dalam jaringan Wi-Fi. Selanjutnya adalah printer yang menyertakan Print Server built-in sering disebut sebagai network printer atau wireless printer. Printer ini mungkin memiliki port internet untuk menghubungkan langsung ke dalam jaringan LAN atau lokal area network atau Wi-Fi card internal yang memungkinkan printer muncul ke dalam jaringan wireless. Karena banyak rumah dan bisnis sekarang yang menggunakan jaringan wireless, printer ini telah menjadi cara yang paling efektif dan populer untuk berbagi printer dengan banyak komputer. Beberapa router juga berfungsi sebagai print server. Selain port internet biasa, mereka juga menyertakan port USB untuk menghubungkan printer. Saat Anda menghubungkan printer ke dalam router, printer akan menjadi perangkat jaringan dan dapat diakses oleh perangkat lain di jaringannya. Yang kedua adalah fungsi dari print server. Print server bertugas untuk melayani permintaan dari komputer klien. Oleh karenanya, print server harus tetap hidup dan menyediakan resource untuk bersama digunakan oleh komputer klien di dalam sebuah workstation jaringan komputer. Printer server bertugas untuk mengatur lalu lintas data dari setiap PC klien. Selain itu, printer server mendukung device USB lain seperti flash drive, memory card reader, webcam, speaker, scanner, dan lain sebagainya. Dengan menambah USB hub pada printer server, klien dapat mengakses hingga 4 device secara bersamaan. Printer server juga dapat disambungkan dengan wireless router untuk menghasilkan USB secara near kabel atau bisa dengan kabel seperti pada umumnya. Nah, perlu dikatahui bahwa printer server harus berubah komputer dengan spesifikasi tinggi yang mampu untuk network protocol seperti proprietary virtual USB protocol, TCP or IP, network operating system support seperti Windows 2000, XP, Vista, dan 7. Dengan power listrik adalah 5V DC 2A dengan printer server yang memiliki ukuran sebesar 2.2x2.0x0.9 in atau berdimensi sekitar 56x52x23mm. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari print server. Yang pertama adalah Epson 10-100-Best BX external print server. Print server ini memungkinkan untuk menghubungkan printer Epson yang dilengkapi dengan sebuah pararel antar muka yang langsung terhubung ke dalam sebuah jaringan. Hanya dengan menggunakan sidik jari dari server ke printer, maka konektor antar muka pararel akan dihubungkan di jaringan yang kamu punya. Karena server ini mendukung beberapa protokol dan secara otomatis dapat mendeteksi protokol di dalam jaringan, maka kita dapat mencatatnya melalui Microsoft Windows, Apple, Munich, dan aplikasi Tm Slice2 IBM. Gunakan Epson Net WinAssist, MacAssist, WebAssist, yang utiliti konfigurasinya sudah disediakan dengan produk agar dapat digunakan secara cepat dan dengan mudah mengatur server cetak dengan menggunakan protokol seperti TCP or IP, Network, NetBIUI, AppleTalk, IPP, dan SNMP. Nah, sedikit catatan pada Epson ini adalah pengaturan utilitas dengan Epson Net WinAssist, MacAssist, WebAssist Cetak, dapat bekerja hanya dengan menggunakan protokol bahwa ada jaringan yang kita punya. Ini tidak berarti bahwa Anda dapat menggunakan semua protokol disebutkan di atas jaringan atau sistem operasimu. Protokol ini dapat membuktikan bahwa server cetak dapat digunakan secara bervariasi tergantung pada sistem operasi dan jaringan konfigurasi yang kita gunakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spesifikasi dari Epson Net 10 Slice 100 PST External Print Server. Yang pertama adalah Network Connection Type menggunakan Ethernet Local Area Network. Dengan Safety adalah UL atau CSA, dengan Certification adalah VSS class A, dengan Operating Relative Humanity adalah 20-80%, Storage Temperature adalah 30-70 derajat Celsius. Dengan data transfer rate adalah 10 Mbps dan A itu 1 x RG451 x 1 EEE min 1284. Support protokol dapat dilihat pada layar berikut. Untuk Recommended Operating Temperature Range adalah 5-35 derajat Celsius. Dengan Compability Operating System adalah berbagai macam Windows, Unique, dan Linux. Dengan Networking Features adalah Ethernet 10 Slice 100 PSTX. Support Data Transfer adalah 10-100 Mbps. Ada bit per second dengan interface adalah parallel dan non-operating relatif meditasi adalah 5-95%. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang Epson Net 10 Slice 100 PSTX USB Print Server. Epson ini adalah server catat yang terhubung ke dalam port USB printer Epson. Dengan catatan ini, server Anda dapat menghubungkan printer Epson yang dilengkapi dengan USB antar langsung ke dalam jaringan. Server ini sangat mendukung beberapa protokol dan secara otomatis dapat mendeteksi protokol di dalam jaringan Anda. Sehingga kita dapat mencetaknya dari Microsoft Windows, Apple, Unique, dan IBM OS Slice 2. Gunakan Epson Net, WinAssist, MakeAssist, WebAssist, dengan utilitas konfigurasi disediakan dengan produk agar dapat digunakan dengan cepat dan mudah untuk mengatur server catat yang menggunakan protokol SuperCity CP or IP, hardware, the BIUI, AppleTalk, IPB, dan SNMP. Sedikit catatan pada Epson ini adalah pengaturan utilitas dapat bekerja hanya dengan protokol bahwa ada jaringan yang kamu miliki. Ini tidak berarti bahwa Anda dapat menggunakan semua protokol yang disebutkan pada jaringan di atas. Protokol ini dapat memuntikkan bahwa server catat dapat digunakan secara bervariasi tergantung pada sistem operasi dan jaringan konfigurasi yang sedang kamu gunakan. Yang ketiga adalah Epson Net 802.11b Wireless X-Print Server. Server ini dirancang untuk digunakan di kantor, rumah, ataupun jaringan sekolah yang kecil. Pada jaringan ini, seperti yang digambarkan pada komputer, gambar rata lainnya digunakan untuk berbagi informasi dan akses internet melalui serangkaian kabel. Pada Epson ini, dengan jaringan Netkabel, kita dapat berbagi sebuah informasi antara komputer dan mesin catat dengan menggunakan gelombang radio. Mirip dengan teknologi yang digunakan pada telpon Netkabel, kita dapat menempatkan pecatat di lokasi yang cocok dan menggunakannya tanpa harus menghubungkannya dengan komputer ataupun jaringan. Dengan Epson ini, kita dapat menambahkan server catat Netkabel ke dalam jaringan baik dengan atau tanpa akses point Netkabel atau stasiun pangkalan bandara khusus. Jika kita memiliki akses point atau base station, baik kabel ataupun Netkabel di lengkapi komputer dapat menggunakan printer. Jalur akses juga memungkinkan komputer untuk mengakses sumber daya lainnya, seperti akses internet. Berikut ini adalah ilustrasi yang menunjukkan bahwa jaringan Netkabel yang menggunakan titik akses, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya adalah, jika kita tidak memiliki titik akses, maka kita dapat mencetak dari komputer desktop atau laptop maupun yang memiliki adapter Netkabel. Dalam ilustrasi di bawah ini, web komputer yang berperalatan Netkabel dapat berkomunikasi langsung dengan server catat. Sebelum kita dapat mengatur server catat Netkabel ini, kamu harus memutuskan bagaimana caranya untuk menggunakannya, baik dengan titik akses dalam mode infrastruktur atau tanpa titik akses dalam mode ad hoc yang juga disebut sebagai ad hoc 802.11d, computer to computer, and peer to peer, seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya adalah TL-Link TLPS110P atau Single Parallel Port Fast Ethernet Print Server. Print server ini memungkinkan Anda untuk membawa komputer keluar dari lingkaran saat sedang menyiapkan jaringan printer. Semua yang diperlukan adalah untuk menghubungkan TLPS110P melalui port parallel. Hubungkan print server ke dalam luar Anda dan Anda dapat mengakses print Anda dari komputer online manapun itu. TP-Link printer server dilengkapi dengan fitur microprocessor yang berkecepatan tinggi dan USB 2.0 port untuk memastikan pengguna agar pekerjaannya dalam mencetak di proses secara efektif dan tepat. TP-Link, print server ini mendukung sebagian besar sistem operasi termasuk Windows, Network, Unix or Linux, dan Mac. TP-Link ini mendukung sejumlah protokol jaringan termasuk TCP or IP, IPX or SPX, NetBI UI, Apple Talk, LPR, IPP or SPM, Proud TCP yang mendukungkan untuk meningkatkan labor dari sebuah aplikasi itu sendiri. Nah, spesifikasi dari TP-Link TLPS110P ini adalah memiliki kompatibel sampai dengan 230 model printer di pasar, mendukung multi-protokol dan multi-operating sistem, hudang terdikunakan di hampir semua lingkungan jaringan, mendukung post atau power on self-test, dan email alert untuk membantu mengidentifikan masalah percatakan sesedara mungkin. Setup sederhana dan pengelolaan sangat mudah dioperasikan, dan desain yang dingkas dan cerdas dapat terletak hampir di mana saja. Nah, macam-macam kompabilitas dalam TP-Link TLPS110P Single Parallel Port Fast Ethernet Print Server adalah untuk hardware features adalah interface menggunakan parallel port Fast Ethernet RJ45 port, dengan power consumption adalah 3.3 volt DC 2 ampere, dengan LED indicator adalah 110 Mbps sampai 100 Mbps, dengan dimension adalah 59 x 52 x 22 mm. Pada software features ada manajemen, yaitu web manajemen, telnet configuration, HP web jet admin. Untuk protokolnya sendiri adalah TCP or IP, dengan remote virtual USB, LPR atau LPD, dengan advanced features adalah DHCP client, post atau power on self-test, dan firmware upgradable, serta Windows-based utility. Nah, untuk other atau macam-macamnya adalah package content, gunakan print server, ethernet cable atau RJ45, resource CD, quick installation guide, power supply unit, dengan sistem recruitment adalah Windows 9, dan Windows lainnya, serta environment adalah operating temperature, storage temperature, operating humidity, dan storage humidity. dengan ketentuan sebagai berikut ini. Yang kelima adalah di link GPR 1061 Print Server. Server cerita ini sangat menggunakan fungsi, server multi-port yang serba guna, yang cocok untuk digunakan di dalam kontor, sekolah, ataupun bisnis. Dengan port USB dan satu porsi jajar, untuk koneksi pencetak, alat ini memberikan Anda versibilitas untuk menerbakan banyak printer, atau peralatan multi-fungsi ke dalam jaringan Anda, menciptakan hingga koneksi peralatan printer atau multi-fungsi, GPR 1061 adalah cara yang paling mudah dan efektif untuk dibagi beberapa perangkat melalui sebuah jaringan. Spesifikasi dari di link GPR 1061 Print Server, yang memiliki dua USB, dua port printer, satu pangkalan pencetak paralel, dengan 10 slash 111 TX Adana port, yang mendukung berbagai jenis percatakan, termasuk GDI, pendukung fungsi pemindahan, dan fax dari peralatan multi-fungsi, yang mendukung TCP or IP, NetBI UI, sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, dan Mac. Berikut ini adalah gambar dari di link GPR 1061 Print Server. Selanjutnya adalah cara kerja Print Server. Cara kerja dari printer ini cukup sederhana, yaitu sebuah komputer PC dengan spesifikasi memimpuni, dijadikan sebagai printer server untuk semua komputer klien, dan dapat diakses oleh klien untuk mengatasi printer dalam sebuah jaringan komputer. Printer ini cukup diinstal pada komputer server tanpa diinstal pada setiap PC klien, karena printer akan di-sharing oleh komputer server pada setiap klien dengan hak akses masing-masing PC klien. Yang kedua, metode ini sangat memiliki biaya karena setiap PC tidak perlu menggunakan printer pribadi. Cukup sharing dari printer server, maka setiap PC bisa mengakses printer tersebut. Dengan demikian, penyamanan dalam bekerja lebih penting dan ditingkatkan tanpa perlu banyak printer dan setiap orang bisa mengakses ke satu printer tersebut. Selanjutnya adalah cara setting print server. Untuk melakukan setting pada print server dan klien melalui router untuk bisa menggunakan resource bersama, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, dalam akses alaman web, sambungkan router dengan komputer dan masukkan akses 192.168.1.1 sesuai router atau sesuai dengan IP address yang Anda ingin masukkan melalui browser seperti Mozilla atau Google Chrome. Kemudian masukkan username dan password dan pilih menu yang tersedia pada printer server dan pilih enable dan tekan apply. Di sini silakan setting router untuk printer server setelah selesai lanjutkan pada langkah selanjutnya. Nah, pastikan bahwa semua komputer telah terinstall oleh printer driver dari printer yang ingin Anda gunakan. Silakan cari pada Google atau CD install driver yang tersedia pada paket penjualan printer. Hubungkan juga USB printer dengan router dan jika sudah siap, silakan ikuti langkah-langkah berikut untuk melanjutkan pada langkah selanjutnya. Kemudian pada komputer, silakan tekan menu start dan pilih printer interface atau pada Windows 10 bisa tekan start dan carikan printer dan scanner. Klik tambahkan printer lalu tekan next lagi dan pilih local printer attached to this computer dan centang automatically detect dan install my plug and play pada printer. Pilih create a new port dan pilih tipe yaitu standard TCP or IP port dan tekan next. kemudian langkah terakhir yaitu adalah langkah yang paling penting dimana ketika kita ketik gateway router dengan tabu yang Anda gunakan secara default seperti pada Anda pada awal yaitu login menggunakan IP address. Kemudian lanjutkan untuk membeli produsen printer dan model yang tersedia sesuai dengan apa yang sudah diinstall. kemudian silakan tunggu dan seharusnya printer sudah bisa diakses oleh komputer tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada langkah terakhir tentang implementasi print server. Untuk implementasi print server yaitu abstract kebudayaan masyarakat saat ini adalah teknologi yang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat. Salah satunya adalah command unit printing server yaitu media dapat mencetak jarak jauh dan lokal dengan hasil dokumen yang mau kita print melalui Raspberry Pi 3 yang sudah diinstall oleh command unit printing server. Pada implementasinya akan dilakukan uji coba kemampuan ini dalam mengelola banyak klien dalam satu waktu yang bersamaan di mana tujuan akhirnya adalah melihat tentang bagaimana kualitas satu percatakan dokumen atau data yang mau di print kemampuan efisiensi dan efektivitas dari sistem command unit printing server tersebut. Mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.